Sejumlah pertanyaan medetail mulai dicacarkan kepolisian pada saksi-saksi pembunuhan Subang, Jawa Barat yang diperiksa. Mulai dari persoalan putung rokok, nasi goreng, hingga yang terakhir adalah terkai jam dinding yang ditanyakan dari Mimin, istri muda Yosef. Sejumlah saksi tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan setelah kasus tewasnya ibu dan anak ini diambil alih oleh Polda, Jawa Barat. Pada Senin 29 November 2021, Polda, Jawa Barat melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Terkait tewasnya Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu pada Agustus lalu. Satu diantaranya adalah keterangan saksi, yakni Mimin Mintarsih, yang merupakan istri muda Yosef, suami korban Tuti. Pada Senin kemarin, Mimin menjalani pemeriksaan selama 4 jam lamanya. Kuasa hukum Mimin Mintarsih, Dendana Sutian menghataikan apa saja materi pemeriksaan terhadap kliennya. Selain penegasan dari pemeriksaan terdahulu, Mimin juga dicejar pertanyaan baru soal jumlah jam dinding di rumahnya. Tanya itu Mimin juga ditanyai soal kendaraan Yosef pada saat menginap di rumah diletakkan di sebelah mana. Penyidik turut menanyakan kebiasaan anak Mimin Mintarsih saat sedang berada di rumah. Menurut Deden, kliennya dilayangkan setidaknya 40 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Tak hanya Mimin dalam pemeriksaan kali ini, dua putra Mimin juga turut diperiksa kembali. Termasuk rekan anak dari tertua Mimin yang juga diperiksa dalam kasus Subang ini. Pada Kamis 25 November lalu, kepolisian juga telah memanggil tiga saksi penting. Di antaranya adalah Yosef, Danu, dan juga Yoris. Dalam pemeriksaan tersebut, Yosef ditanya mengenai nasi goreng dan putung rokok yang ada di lokasi perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini. Kuasa hukum Yosef Rohmani Dayat menghataikan saat pemeriksaan, penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Penyidik juga diketahui bertanya soal putung rokok dan asbak di kediaman korban. Yosef menegaskan bahwa asbak tersebut dalam keadaan kosong karena belum ada yang memakai sebelum ia pergi ke rumah istri mudanya. Dalam pemeriksaan lanjutan di Polda Jawa Barat, Yosef diperiksa setidaknya selama 8 jam. Rohmani mengatakan pemeriksaan lanjutan oleh Polda Jawa Barat ini, kliennya dilayangkan sebanyak 39 pertanyaan oleh penyidik. Pada hari ini, ini kepanggilan yang ke-12, tapi untuk panggilan suratnya ini agak sedikit berbeda. Sebelumnya itu undangan itu dari pihak Polda Subang, nantun hari ini undangan itu dari diskrimum Polda Jawa Barat. Tujuan kepada siapa saja Pak? Sekarang Bu Mimeh sama kedua anaknya. Tadi sempat ada yang baru Pak saksinya? Temannya Arigi, temannya Arigi. Yang dua lagi tadi saksi itu adalah temannya Arigi. Jadi berapa jumlah saksi sekarang yang... Sementara lima. Pak Yosef, anaknya, yang buah... Bu Mimin? Maaf, Bu Mimin ya. Bu Mimin, kedua anaknya, sama teman dari anak. Agenda pemeriksaan sendiri sudah ada informasi belum, Bang? Sementara belum. Sementara belum. Nanti kalau sudah selesai baru kita kabar, ya. Jadi bagi Bu Mimin ini pemeriksaan ke-12, ya? Ke-12. Untuk Bu Mimin ke-12, yang kedua anaknya dengan temannya ya, temannya Arigi. Bang, kan sudah lama nggak terdengar kabar Bu Mimin, Bang. Kondisinya siap nggak, Bang, untuk menjalani pemeriksaan lagi, Bang, sekarang? Sangat siap, sangat siap. Sangat kooperatif, insya Allah, ya. Kalau untuk klien kami. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.